Intro Hai ketemu lagi dengan saya pada channel Ludo Animasi Dalam video kali ini Saya akan Memberikan contoh Cara penyuburan yang mudah Untuk bahan sanjang Ini yang paling besar Setelah saya lakukan pembentukan Dasar Dan Saya tanam kembali Di dalam pot besar Namun Saya berikan tatakan Yang berisi air Dan ini juga untuk Bahan-bahan setekan Contoh Bahan setekan batang besar seperti ini Yang saya beli Ini batang besar Sudah tumbuh Namun Saya Letakkan pada Tetakan yang berisi air Bertujuan untuk Penyuburan Penyuburan Biasanya juga dengan pot-pot Mini Saya juga melakukan penyuburan seperti ini Jika Setelah dipangkas Untuk cepat Pertumbuhan tunas dan daun Saya letakkan di tatakan Bisa berisi media Atau bisa berisi air Seperti ini Dan berisi air Seperti ini Biasanya saya menggunakan pupuk Selain pupuk Dekastar Saya juga memberikan pupuk NPK Karena NPK larut di dalam air Jadi Tidak diberikan NPK pada Dalam pot Karena terlalu kecil potnya Jadi Saya berikan NPK nya Di dalam air Dan itu Tidak ada takaran Disesuaikan saja Jangan terlalu banyak Dan jangan terlalu sedikit Dan Untuk penyuburan Seperti inilah Yang biasanya saya lakukan Setelah Hasil stack Mulai tumbuh Atau setelah Pembentukan dasar Seperti ini Agar Pertumbuhan tunas Lebih cepat Ini Bisa diletakkan Di full Matahari Karena Tatakan berisi air Hingga media Dalam pot Tidak akan Mengering Jadi Matahari juga Cukup Media juga Tetap terus Basah Tanpa kita Harus Menyiram Jadi kalau Telat menyiram Saya hanya Biasanya menyiram Bagian atas saja Daun-daunnya saja Untuk Membersihkan daun Biasanya kalau Di tempat Full matahari Mungkin Daun-daun Agak sedikit kusam Mungkin kena debu Jadi Dicuci Dengan cara Penyiraman daun Dan Inilah contoh Saya melakukan penyuguran Langsung saja Saya akan Melakukan proses selanjutnya Yang ini Ini sebenarnya Batangnya lurus Namun ini Saya Membentuk Jika Kemarin Terlihat Batangnya Besar Sama besar Lurus Ini batang Sama besar Lurus Jadi Kalau dilihat Dari sini Ada terlihat Batang Di sini Dan ini Sudah saya Bentuk Seperti ini Dengan Menggunakan Catok Langsung saja Saya akan Membukanya Mengurangi Media Stekan Dari Bahan saya Beli Dia Menggunakan Media Tanah Di tempat Saya Beli Proses Steknya Menggunakan Tanah Merah Seperti ini Dan Ini Akan Saya Kurangi Langsung Saya Letakkan Seperti ini Dan Inilah Hasilnya Dan Untuk Bagian Cabang Ini Mungkin Karena Terlalu Lebar Jadi Sedikit Saya Gunakan Kawat Saya Menggunakan Kawat 2 Mili Saya Tidak Lagi Menggunakan Media Skam Bakar Seperti Biasanya Saya Sekarang Menggunakan Media Akadama Yaitu Media Import Jepang Inilah Yang Saya Berikan Di bagian Atas Ini Saya Jarang Menggunakan Pengikat Pohon Pada Pot Agar Lebih Mudah Pada Saat Ingin Mengganti Pot Cukup Seperti Ini Inilah Hasilnya Sebagian Saya Membuat Bonsai Mini Atau Mame Bonsai Ini Juga Masih Terhitung Di bawah 8 cm Jadi Masih Masuk Kategori Situ Biasanya Saya Menggunakan Stekan Batang Besar Seperti Ini Lalu Saya Membentuk Batang Besar Yang Lurus Menjadi Seperti Mengecil Ke Atas Seperti Ini Dengan Menggunakan Catok Inilah Bonsai Mini Setelah Penyuburan Dengan Menggunakan Tatakan Air Dari Bahan Sancang Koleksi Channel Yudianimasi Jika Baru Pertama Kali Menonton Video Di Channel Ini Silahkan Klik Subscribe Atau Berlangganan Untuk Menunggu Video Video Berikutnya Cukup Sekian Terima Kasih Telah Menonton Channel Yudianimasi